Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah mau pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan tentang tutorial singkat cara menentukan atau klaim atasan atau pimpinan honor untuk pengisian SKP 2022 di e-Kenerja langsung saja coba kita bahas dan kita praktikan caranya teman-teman untuk login ke alamat e-Kenerja BKN alamatnya https kenerja.bkn.ku.id untuk pendekatan data pengisian SKP tahun 2022 ini menggunakan pendekatan top down atas ke bawah artinya secara singkat gambarannya seperti ini teman-teman jika pimpinan atau atasan kita belum mengerjakan atau membuat SKP-nya tentunya kita sebagai bawahan tidak bisa membuat atau mengerjakan SKP juga karena datanya tadi bersumber dari atas ke bawah dari pimpinan atau atasan kita terlebih dahulu baru kita bisa mengerjakan SKP kita artinya ada ketengkaitan antara pimpinan dan atasan kita itulah tadi yang namanya top down coba kita login teman-teman ke aplikasi e-Kenerjanya untuk login disini menggunakan user user mysapk yang sudah ada disini kami contohkan login menggunakan user name kepala madresa biasanya untuk user name nya nip masing-masing beserta password yang sudah ada tinggal klik sign in teman-teman bagian bawah jika menghasil login maka tampilannya seperti ini ada buku panduan di main menu ada pengopil SKP dan tim kerja di dashboard ada dashboard pastikan nanti sebelum menambah atau membuat SKP disini sudah melakukan check di bagian menu pengopil jadi sekali lagi pastikan sebelum membuat SKP atau menambah SKP disini kita check terlebih dahulu menu pengopilnya untuk menu pengopil ini terdiri dari berbagai macam menu atau pilihan ada data pribadi data atasan list pegawai list pegawai bawahan klaim pimpinan honor jadi nanti pastikan data pribadi dan data atasan ini jika kita sebagai bawahan bukan atasan yang di check cuma data pribadi atau data atasan ini jika kita sebagai bawahan bukan atasan atau bukan pimpinan data pribadi ini coba kita bahas satu-satu bisa di edit teman-teman saya akan mengeditnya di bagian bawah edit pengopil yang bisa di edit disini honornya jabatan dan gulungan rewang jika jabatan atau gulungan rewang kita disini masih jabatan yang lama sedangkan kita sedang punya jabatan yang baru bisa disesuaikan dengan jabatan yang baru kita bisa ada kenaikan pangkat dari 4A ke 4B tinggal disesuaikan dengan jabatan yang baru disini apa jabatannya klik OK tinggal ditulis saja teman-teman disini diubah disini kami kembalikan ke asalnya karena ini jabatannya masih sama tetap tidak mengalami pengubahan klik OK seperti itu yang pertama pastikan terkini dulu data kita disini sudah tepat untuk data pribadi yang kedua data atasan disini pastikan sudah termisi atau muncul disini data atasan akan muncul atau termisi otomatis setelah atasan kita melakukan claim pimpinan honornya jadi disini otomatis nanti akan termisi atau muncul teman-teman setelah atasan kita meng-claim pimpinan honor di user e-kinerja atasan kita tuklis pegawai satu honor ini nama-nama pegawai yang sama satu madenasa atau satu satuan kerja akan muncul juga disini nama-namanya tuklis pegawai bawahan ini berlaku jika kita sebagai pimpinan atau kepala disini contohnya masih kosong karena belum kami lakukan claim pimpinan honor disini nanti setelah di claim pimpinan honor disini akan muncul teman-teman ini tadi statusnya sebagai kepala madenasa coba kita klik claim pimpinan honor tinggal di klik claim pimpinan honor teman-teman kita coba cek pegawai bawahnya apakah muncul ini sudah muncul semua pegawai bawahan dari pimpinan kepala madenasa ini seperti itu teman-teman cara meng-claim untuk data atasan disini nanti juga akan muncul otomatis setelah pimpinan dari kepala madenasa ini melakukan claim seperti yang kami contohkan tadi di pimpinan kandang janya untuk melepaskan ini misal jabatannya sudah berakhir atau tidak menjabat sebagai kepala madenasa lagi tinggal klik lepas pimpinan honor tentunya list bagian bawahannya tidak ada lagi karena jabatannya bukan sebagai kepala atau pimpinan lagi jadi sekali lagi pastikan sebelum buat SKP nanti teman-teman untuk pengupil sudah benar atau sudah termisi yang mana-mana yang wajib diisi terkait statusnya apakah kita sebagai pimpinan atau sebagai bawahan oke ini saja yang kami sampaikan semoga ada manfaatnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kurangannya akhir kata bila etaufiq wa'idah assalamualaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh